selamat menikmati 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 Affirmative, Negative, and Introgative Sentence Yang pertama adalah Affirmative Sentence atau kalimat positif Untuk menyusun kalimat positif, kalian memposisikan subjek di awal kalimat Ditambah kata kerja moral, ditambah kata kerja moral should Lalu ditambah verb one atau kata kerja pertama Jadi, as plus should plus verb one Untuk jenis kalimat yang kedua, yaitu Negative Sentence atau kalimat negatif Untuk menyusun kalimat negatif, kalian tetap memposisikan subjek di awal kalimat Ditambah modul should, lalu ditambah not Karena untuk kalimat negatif, kalian perlu menambahkan not Atau jika digabung menjadi should not or shouldn't Lalu ditambah verb one atau kata kerja pertama Jadi, as plus should not or shouldn't plus verb one Untuk jenis kalimat terakhir, yaitu Introgative Sentence Yang artinya, kalimat tanya Untuk kalimat tanya, should berada di awal kalimat barulah subjek Jadi, should lalu di subjek ditambah verb one Lalu question mark atau tendatannya Di setiap akhir kalimat Atau should plus subject plus verb one plus question mark Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh kalimat Dan percakapan lainnya tentang asking and giving suggestion Untuk kalimat positif, contohnya yang pertama You should greet me and your friends in English Kamu sebaiknya menyapa saya dan teman-teman dengan berbahasa Inggris He should get his sister a new bag for her birthday Dia sebaiknya mendapatkan tas baru untuk adiknya di ulang tahunnya You should go to school now Dia sebaiknya pergi ke sekolah sekarang Untuk kalimat negatif, seperti You should not be ashamed to use English with me Kamu seharusnya tidak malu untuk berbahasa Inggris denganku You broke your leg You shouldn't play outside Kamu mematahkan kakimu Kamu sebaiknya tidak bermain di luar Dan untuk kalimat tanya Should I bla 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 Haruskah aku titik-titik-titik Kalian dapat mengisi bagian titik-titik dengan kalimat yang ingin kalian tanyakan Can you give me some suggestions about bla 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 Dapatkah kalian memberiku beberapa saran tentang titik-titik-titik What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Dan untuk merespon saat kalian ingin menerima sesaran Atau accepting suggestion Kalian bisa mengatakan kalimat seperti Ya, you're right, thank you Ya, kamu benar, terima kasih That's a good idea Itu ide yang bagus That sounds great Kedengarannya ide yang bagus Dan untuk respon saat kalian ingin menolak saran Atau refusing suggestion Kalian bisa mengucapkan I think that's not a good idea Saya pikir itu bukan ide yang bagus No, I don't feel like it Tidak, saya tidak merasa seperti itu No, thanks Tidak, terima kasih Dan itulah beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan Kalian juga bisa mendapatkan contoh lain dari berbagai sumber Is that clear? Do you understand what I have explained? I hope that you all can understand what I have explained Then let's move on to the conversations Atau contoh percakapan-percakapan Di sini ada percakapan antara Mini dan Rian Rian, I heard that you get C mark on mathematics exam Is that right? Saya mendengar bahwa kamu mendapat nilai C dalam ujian matematika Apa itu benar? Yes, unfortunately I get C mark on math I'm so sad Ya, sayangnya aku mendapat nilai C untuk matematikaku Aku sedih But why? Don't you study hard lately? Tapi mengapa? Bukankah akhir-akhir ini kamu belajar dengan giat? I don't study hard lately I can't control myself to stay at my room playing online game Aku tidak belajar dengan giat akhir-akhir ini Aku tidak bisa mengontrol diriku untuk berada di dalam kamar bermain game online Oh my God, Rian You should put your computer outside of your room So you can be more focused on your study Ya ampun, Rian Kamu seharusnya menaruh komputermu di luar kamar Agar kamu dapat lebih fokus pada belajarmu Ya, you're right Ya, kamu benar Untuk contoh percakapan kedua Di sini ada percakapan antara Nico dan Billy Nico Billy, I forgot to submit my work last night to Miss Cindy What should I do? Billy, aku lupa untuk mengumpulkan tugasku semalam pada Miss Cindy Apa yang harus aku lakukan? Billy I think you should say sorry to Miss Cindy Aku pikir kamu seharusnya berkata maaf pada Miss Cindy Nico Ya, you're right Ya, kamu benar Untuk contoh percakapan yang terakhir Di sini ada percakapan antara Leo dan Mia Leo I want to ask a question in the classroom But I don't know what to do Aku ingin menanyakan pertanyaan di kelas Tapi aku tidak tahu caranya Mia You should raise your hand So the teacher will know that you want to say You want to say something Kamu seharusnya mengangkat tanganmu Jadi guru akan tahu kamu ingin berkata sesuatu Leo You're right, thank you Ya, kamu benar Terima kasih Dan ini akhir dari penjelasan materi hari ini Today we have learned the meaning of suggestion The grammar rules and examples Jadi sekarang kalian tahu bagaimana memberi saran dalam berbahasa ini Saya harap bahwa kalian bisa belajar kembali tentang topik ini Dan lain kali jika salah satu teman kalian mengalami masalah Cobalah berlatih mengaplikasikan materi hari ini Dengan memberi mereka beberapa saran dalam bahasa Inggris Dengan memakai kalimat yang baru telah Yang telah kalian pelajari hari ini Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy and have a good day Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.